Intro Demi mewujudkan Pilkada Surakarta 2020 yang bersih dan bermartabat, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Surakarta mengadakan acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Acara berlangsung di Kusuma Sahid Prince Hotel, Pasar Kiluan Solo pada hari Kamis. Menggadeng Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mavindo, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Surakarta menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk pemilihan kepala daerah di kota Solo. Kali ini sosialisasi menyasar organisasi pemuda dari 5 kejamatan di kota Solo seperti SKPP, GP Ansor, Pemuda Majlis Tafsir Al-Quran atau MTA, dan pemuda dari Ormas lainnya. Pemuda dipilih karena dianggap sebagai penggerak di tengah masyarakat. Harapannya pemuda akan mengajak masyarakat di sekitar untuk lebih peduli terhadap kesuksesan pilkada. Materi disampaikan oleh 3 narasumber, yakni Niken Satyawati SOS MIKOM, selaku anggota Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mavindo, Bambang Gage Nugroho, Ketua KNPI Kota Solo, dan Dr. Suni Umul Firdaus SHMH, dosen Fakultas Hukum UNS Solo. Arief Nuryanto ST, selaku koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawas Lusolo berharap, melalui sosialisasi ini, pilkada berlangsung baik sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, serta bahwa selu bersama masyarakat mampu menegakkan keadilan pemilu. Bahwa pilkada ini dapat berlangsung secara baik sesuai mekanisme ataupun aturan yang berlaku, sesuai kor dari Bawas Lugota Surakarta, bahwa kita ini adalah menegakkan keadilan pemilu. Jadi kita bersama rakyat menegakkan keadilan pemilu. Sementara Niken Satyawati SOS M.I.Kom, selaku pemateri dan anggota Presidium Mahvindo berharap, bahwa selu meningkatkan pengawasan di media online, sebab masyarakat mengikuti proses pilkada melalui media online, sehingga apabila ada pelanggaran bisa segera diproses. Apalagi di masa pandemi, masyarakat makin sering menggunakan media online. Saya berharap bahwa selu juga menekankan pengawasan itu di media-media online, di mana masyarakat sekarang juga mengikuti proses-proses pilkada, itu melalui media online termasuk media sosial dan juga aplikasi pesan online. Dari selu Jawa Tengah, Edy Irianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!